Cantik-cantik ya goa ini, itu adalah goa-goa yang terdapat di berbagai belahan dunia. Kecantikannya memukau banyak orang, sehingga menarik banyak pengunjung untuk melihat secara langsung penampakan goa-goa yang indah tersebut. Sebelum kami menyuguhkan pemandangan goa-goa yang sangat indah dari berbagai penjuru dunia, perlu kalian tahu juga secara singkat dan jelas, bagaimana goa bisa terbentuk? Lebih dari 100 tahun, para ilmuwan berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Secara singkat, goa terbentuk dari peristiwa alam yang disebut dengan channeling, yaitu adanya air yang mengandung zat kimia yang mampu menggerus bebatuan yang sangat keras sekalipun, sehingga gerusan air tersebut membentuk goa. Oke, begitulah kira-kira secara singkat bagaimana goa bisa terbentuk. Yuk langsung aja, mari kita lihat penampakan indahnya goa-goa dari berbagai belahan dunia. Ini adalah pintu masuk untuk menuju goa terbesar di dunia. Saking besarnya, goa ini memiliki hutan di dalamnya, memiliki sungai, bahkan memiliki awan di dalamnya. Ekosistem di dalamnya pun juga berbeda dari ekosistem yang ada di luarnya. Nama goa ini adalah goa Hang Sondung, yang artinya adalah goa dari sungai dan gunung, atau goa pegunungan di belakang desa Dung. Jalan di dalam goa ini memiliki jarak sejauh 9 km dan ketinggian 200 meter. Kalian bisa membayangkan seberapa besarnya goa ini. Kalau kalian tidak bisa membayangkan, kalian pasti tahu kota Jakarta yang luas itu kan? Seluruh kota Jakarta bisa masuk ke dalam goa ini beserta gedung-gedungnya. Mungkin masih longgar sedikit. Wah, luas banget ya. Pintu masuk goa ini ditemukan pada tahun 1990 di tengah-tengah Taman Nasional Pong Nha Kebang di Vietnam, namun baru mulai diobservasi pada tahun 2009. Di dalam goa ini, para pengunjung bisa melihat batu mutiara goa yang memiliki ukuran sebesar bola baseball, kemudian melihat keindahan dinding stalagmite yang memiliki ketinggian 70 meter, dan banyak lagi keindahan di dalam goa ini. Tapi eh, tapi, kalau kalian mau masuk ke dalam goa ini dan ingin berkemah di dalamnya, kalian harus menyiapkan uang paling tidak 3.000 dolar, atau sekitar 43 juta rupiah. Dengan uang segitu banyak, kalian sudah tinggal berangkat dan menikmati semua keindahan di dalam goa Hang Sendung. Perjalanan itu dilakukan selama 2 hari perjalanan dan 3 malam di lokasi. Sepertinya seru banget ya. Gua Laut yang luar biasa ini terletak di Pulau Tak Berpenghuni, yaitu Pulau Stava di Skotlandia. Pulau ini berasal dari gunung berapi dan terkenal dengan kolom basal heksagonalnya yang khas, di mana Gua Fingal adalah tempat yang memiliki bentuk dinding yang paling mencolok. Ukuran, bentuk, dan atap gua memiliki bentuk lengkungan yang alami. Kolom basal yang berbentuk unik tersebut disebabkan adanya proses pendinginan lava secara alami. Kalau kalian melihat lumpur yang mengering secara perlahan, kurang lebih seperti itulah perumpamaan prosesnya. Selain bentuk kolom basal yang unik, gua ini juga menghasilkan suara yang terbentuk dari benturan ombak laut dengan batu di dalam gua, sehingga menghasilkan suara bakresonansi yang terjadi di gereja-gereja katedral. Gua itu dinamai dengan menggunakan nama seorang pahlawan dalam buku yang bernama James McPherson Fingal, yang berarti orang asing kulit putih. Sedangkan nama pulaunya berasal dari bangsa Viking yang berarti pasak kayu, yang biasa mereka gunakan sebagai tiang rumah. Waitomo Glowworms Cave Gua yang berada di Waitomo, New Zealand Gua ini salah satu gua yang menarik banyak sekali pengunjung dari seluruh dunia karena keindahannya. Sesuai dengan namanya, Glowworms berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti cacing pendar atau cacing bercahaya. Gua ini menjadi tempat hidup jutaan cacing pendar, di mana cahayanya memberikan kesan seperti jutaan bintang di langit. Cacing pendar ini memiliki ukuran sebesar nyamuk, dan mereka dipantau secara ketat oleh staff khusus dari kelompok penasehat ilmiah yang menggunakan peralatan otomatis untuk memantau gua dari jarak jauh, termasuk suhu, jumlah karbon dioksida, dan jumlah pengunjung yang dapat masuk setiap hari. Masuk gua serasa pergi ke luar angkasa ya. Gak tau kenapa, bentuk permukaan es hampir selalu nampak indah dilihat, apalagi bentuknya seperti ini. Goa es Eisrinsenwelt merupakan goa es batu kapur alami yang terbesar dari jenisnya. Membentang sejauh 42 km ke dalam gunung, dan dapat menampung 200 ribu wisatawan setiap tahunnya. Kurang tau lagi kalau masa pandemi seperti sekarang ini. Pasti sepi kan ya? Namun, meskipun gua itu sangat besar, hanya 1 km awal saja yang tertutup es dan terbuka untuk turis. Setelah 1 km pertama, gua tersebut hanya batu kapur. Dan, taukah kamu, es di dalam gua ini memiliki lapisan es yang berumur seribu tahun lho? Gua ini dibentuk oleh sungai Salsah, yang perlahan mengikis batuan yang ada di bawah gunung Hokogel. Jadi, kalian harus mendaki gunung terlebih dahulu untuk masuk ke dalam goa, yang diperkirakan telah berumur antara 50 sampai 100 juta tahun. Siapa yang suka berpetualang di dalam kedalaman bumi? Bagi kalian yang suka berpetualang di dalam kedalaman bumi, gua ini sangat cocok untuk kalian kunjungi. Gua Krubera adalah gua terdalam yang pernah ditemukan dengan kedalaman lebih dari 2.000 meter. Gua ini juga dikenal sebagai Gua Voronja, yang dalam bahasa Rusia berarti Gua Burung Gagak. Gua yang ditemukan pada tahun 1960 ini diberi nama Krubera untuk menghormati penemunya, yaitu Alexander Kruber, seorang ahli geografi Rusia. Kalau dicari keindahannya, gua ini sulit ditemukan keindahannya di mananya, karena gua ini hanya boleh diobservasi untuk kepentingan penelitian. Sampai saat ini, gua terdalam di dunia ini masih terus dieksplorasi. Hasil penelitian terakhir untuk mengetahui kedalaman gua ini mencapai kedalaman 2.080 meter. Jadi, menurutmu, gua mana nih yang paling menarik untuk dikunjungi? Semoga kesampaian bisa berkunjung ke sana ya. Sekian video kali ini. Seperti biasa, sehat dan bahagia selalu. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.